Anda pecinta mie, kita kasih rekomendasi kuliner mie legendari. Selain cita rasanya yang enak dan lezat, kuliner bernama mie kuah telur khas Betawi Bang Roni ini banyak diburu oleh konsumen sekitaran Jabodetabek hingga luar kota. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat terdapat ikan salmon yang diolah ala Nusantara menjadi salmon garang asam. Siapa sangka di sebuah gang sempit pemukiman warga di kawasan Kebun Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat terdapat kuliner legendaris bernama mie kuah telur betawi asli. Kedai ini sudah ada sejak tahun 1950 silang. Sesuai dengan namanya, mie kuah telur betawi asli merupakan sajian kuliner berbahan dasar mie dan sayuran yang direbus dengan kuah kaldu plus telur bebek. Adanya topping tambahan seperti pergedel hingga paru menambah sajian mie kuah telur betawi ini semakin lezat untuk disajikan. Meski terlihat cukup sederhana dalam penyajiannya, namun terdapat bumbu racik yang sudah turun temurun digunakan oleh sang owner. Karena kenikmatannya, mie kuah telur betawi asli ini pun ramai diburu oleh konsumen. Bahkan tak sedikit dari mereka yang rela datang jauh-jauh dari sekitaran wilayah Jabodetabek hingga luar kota demi dapat mencicipi mie kuah telur betawi yang sudah sulit ditemukan ini. Warung ini buka setiap hari terkecuali hari Jumat mulai pukul 12 siang hingga 9 malam. Pengunjung dapat mencicipi kuliner ini dengan merogok koce seharga 20 ribu rupiah per porsi.